Saudara Ketawali Kompas, Jember dengan informasi pertama, pembunuhan seorang koreografer asal Kabupaten Jember, Jawa Timur dilakukan secara sadis oleh para pelaku. Pelaku yang berjumlah tiga orang memukul kepala korban dengan tabung LPG. Pembunuhan terjadi karena pelaku terbelit hutang. Motif dibalik pembunuhan kejam seorang koreografer fashion show, yakni Yohanes Satrio Leonardo Gheri, akhirnya terungkap. Dari hasil pemeriksaan diketahui ketiga pelaku, yakni Muhadir Muhammad, Anggi Cahyo, dan Dwi Cahyo, tega menghabisi nyawa korban karena butuh uang untuk membayar hutang. Mereka pun merencanakan pembunuhan agar bisa menguasai hartanya. Pembunuhan dilakukan setelah pelaku dan korban pesta minuman keras di rumah korban yang berada di Kelurahan Jember Kidul, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, pada Rabu 13 Mei. Pelaku menusuk tubuh korban dengan pisau lalu memukulnya dengan tabung gas LPG ukuran 3 kg. Usai membunuh korban, para pelaku membawa sejumlah barang berharga dan mobil korban. Mobil tersebut selanjutnya akan digadaikan seharga 11 juta rupiah. Dan ketiganya ini sepakat memang dari awal dari rumah sudah menyiapkan pisau dan memang akan menghabisi korban karena dari dua orang ini terlilih hutang dan memang membutuhkan jumlah uang. Jadi niatnya memang sudah tidak baik untuk berangkat dari rumah akan menguasai harta yang dimiliki korban. Akibat perbuatannya ketiga pelaku dijerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman 15 tahun atau seumur hidup.